Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita bisa lihat. Ada action-nya di sini. Ini adalah tujuan kita bikin, tujuan kita untuk memproses, file tujuan yang menjadi tempat proses loginan ini. Berarti ada process last. Nah, berarti kita mesti bikin folder, process. Folder, process. Oke. Lalu saya new file lagi. save.do.login.php Ya, seperti ini. Nah, gini teman-teman. Setiap teman-teman mau menggunakan koneksi ke database, jadi setiap halaman PHP yang mau koneksi ke database, teman-teman itu harus ada codingan ini. Cuma bagaimana kalau misalnya ada 10 file PHP, kan tidak mungkin kalau kita mesti copy paste semuanya, gitu. Ya kan? Nah, jadi akan lebih baik kalau kita bikin sebuah file, yaitu koneksi ke PHP ini, lalu kita gunakan include. Jadi, setiap itu artinya next1 folder. Koneksi.php Nah, ketika teman-teman menggunakan include, itu sudah pasti nanti dia codingan ini diwakilin. Jadi, pasti jalan. Oke. Jadi, teman-teman tidak usah copy paste codingan ini lagi. Ke sini gitu misalnya. Tidak usah. Karena nanti kalau misalnya ini terjadi perubahan, teman-teman capek. Mesti ubah 10-10 nya, gitu kan. Jadi, kita cukup pakai include saja. Ubahnya. Di sini nanti aku ubah semua. Oke. Lalu kita simpan. Seperti ini. Ini, teman-teman bisa lihat, variable. yang digunakan untuk menyimpan hasil tangkapan dari form ini kita ini. Oke. Lalu, kita coba. Klikin dulu SQL-nya. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan base SQL, bukan PHP lagi. selek pinta from member to her username sama dengan kosong and password sama dengan kosong. Oke. Artinya tampilkan seluruh member yang username-nya sekian dan password-nya sekian. Nah, perlu diketahui juga, teman-teman, bahwa yang ini sama yang ini beda. Yang ini sebutnya backtick. Ada di sebelah satu. Kalau teman-teman cek keyboard, sebelah satu, itu ada kayak semacam petik terbalik ya. Itu disebutnya backtick. kalau yang ini petik satu. Backtick ini boleh dipakai, boleh enggak. Cuma untuk supaya aman, kasih aja petik. Oke. Yang kedua, kalau dibuat value yang non-integer, itu kasih petik satu. Wajib. Nah, terus sekarang kita isi. Di mana username-nya itu tersesuai dengan apa yang kita input. Oke. Lalu, password. Nah, password juga kita kasih MD5 supaya cocok. Kalau tidak, nanti walaupun kita benar isi password-nya, tapi terdiri MD5, jadinya enggak cocok database. Oke. Berikutnya, kita eksekusi. Ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman ketahui dulu bahwa ini masih variable yang isinya string. Jadi, bahasa SQL yang kalau masuk PHP, itu jadinya string. Dan kita eksekusi dulu menggunakan mescalic query. Nah, dollar.com ini diambil dari koneksi. Seperti ini. Kita harus include. Oke. Lalu, hasil dari query-nya kita simpan ke dollar query. Nah, kalau misalnya nih, untuk order ini, teman-teman kalau enggak pakai juga enggak apa-apa. Tapi kalau lebih baik dipakai. Karena nanti bisa saja kesalahan ada di sini. Ada di string SQL ini. Karena kalau teman-teman enggak pakai, nanti kalau terjadi kesalahan di SQL-nya sini, misalnya gitu ya, atau database-nya bermasalah, programnya akan jalan, tetap kelihatannya enggak ada masalah. Tapi nanti database-nya tidak bisa diakses. Jadi nanti teman-teman bingung. Sehingga muncul yang namanya bug. Itu yang bikin pusing. Jadi, akan lebih kalau teman-teman harus selalu order. Jadi kalau nanti terjadi kesalahan di query-nya, dia langsung ngeberhentiin programnya. Lalu munculin error-nya kenapa. Oke. Lalu saya akan hitung. Dan saya simpan dulu variable. Hasil query. Ada berapa jumlahnya. Jadi kalau dalam hal ini, kita mencari yang cocok. Username sama password itu cocok enggak? Ada berapa data? Nah, dalam kasus ini, antara 1 atau 0. 1 itu ketemu, 0 itu tidak ketemu. Alias tidak cocok. Jadi di sini kita int. Oke. Kalau jumlahnya lebih dari 0, apabila datanya cocok. Apabila datanya tidak cocok. Oke. kita start dulu yang tidak cocok. header, location, index, sorry, di-slash dulu. Buat nanti untuk folder. Karena ada folder proses ya. Index.php, tanda-tanya salah, sama dengan username, password, salah. Ini lupa di koma selalu. Oke. Saya coba jalankin. Local host Logi. Ya. Misalnya saya isi asal. Nah, nanti muncul seperti ini. Cuma tidak baik ya kalau kita muncul di sini. Akan lebih baik kalau kita taruh di sini. Di atas form. Nah, itu ada caranya. di sini. Nah, saya kasih strong aja. Biar tebal. Di sini kasih BNN. Terus di sini saya kasih if. Oh, sorry. PHP itu. Baru if. Jika tidak empty. Tanda selalu tidak. Jika tidak kosong. Apa yang tidak kosong? Dollar underscore get. Salah. Jadi kalau teman-teman lihat. Ada get. Salah. Itu diambil dari sini. Tanda tanya salah. Oke. Cara mengambilnya itu papinya get. Kalau post itu yang diambil dari sini. Dari inputan-inputan form di sini. Lalu saya akan klik. Jadi kalau ada tanda tanya salah. Maka kita tampilin menggunakan echo. Get. Salah. Kita refresh hasilnya. Nah, muncul ya. Tapi rasanya pesan error itu tidak bagus kalau hitam. Kita ganti dulu warnanya biar mencorok. Nah, ya seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana kalau benar? Nah, kalau benar kita kasih sekarang session. Misalnya admin lah. Ini boleh bebas. Nama sessionnya boleh bebas. Oke. header. Header. Location. Home. PHP. Jadi kalau cocok dia akan naruh session. Session itu adalah varian global yang bisa diakses di file PHP manapun. berbeda kalau misalnya dolar admin doang atau dolar username doang itu varian lokal karena hanya bisa diakses di login.php saja. Di login.php ini saja. Oke. Karena kita nanti mau membedakan user yang login sama user yang log out berarti kita butuh variable global. Nah, itulah session. Cuma supaya nanti teman-teman bisa pakai session supaya session ini dolar underscore session ini bisa dibaca sama PHP teman-teman wajib kasih di koneksinya itu session tab ini adalah codingan yang digunakan untuk mendeteksi session dalam PHP jadi wajib ada. Oke. Lalu kita bikin lagi satu file home.php Seperti ini. Oke. Ini file tampilan lagi. Saya akan kasih. Oh, jangan lupa kita include dulu disini. Karena nanti dia butuh session start. Ini tidak pakai detik slash karena satu folder bersama koneksi. Selamat datang datang Nah, kita bisa masukin session-nya. Seperti ini. Oke. Kita tambahin menu logout sekalian karena rasanya aneh kalau bisa login tapi tidak bisa logout. proses do logout logout seperti ini. Oke. Kita coba jalanin. Ya. Bisa. Oke. kalau sudah kita bisa lihat disini adalah session-nya. Jadi, kalau teman-teman lihat disini apa namanya session admin. Jadi, login itu adalah mengisi session. Oke. lalu dibaca di sini. Jadi, tidak error. Karena session ini adalah variable yang sifatnya global. Nah, berikutnya saya akan bikin file lagi di folder proses untuk logout-nya. Vue local.php Seperti ini. Ini seperti biasa. Nah, kalau untuk ngosongin session itu pakenya unsaved. Jadi, kita hancurkan session-nya. investor-nya. Nah, jadi kalau teman-teman logout. Nah, dia berlagi. Tetapi, tetapi, bagaimana kalau saya coba jebolin dari sini tanpa login. Sekiranya juga home.php-nya. Masih bisa masuk ya. Makanya error. Nah, teman-teman harus bisa amanin-nya. Nah, oke. Terakhir, sebelum video ini disudahi gitu ya. Kita akan coba amanin. caranya gini. If empty session admin Jadi, kalau session admin itu kosong, maka kita tendang dia, kita redirect ke index.php Sehingga, kalau saya enter, nggak bisa. Nggak bisa masuk. Sekali lagi ya. bisa masuk ya. Nanti kalau misalnya saya bisa masuk. Oke. Jadi, itu saja untuk materi kali ini. Untuk login dan lockout dengan PHP dan MSKL. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian. Terima kasih. Tidak. Tidak.